Pusat Kajian Antikorupsi Pukat UGM menanggapi batalnya KPK meminta klarifikasi Kaisang Pangarep terkait jet pribadi untuk pelesiran ke luar negeri. Peneliti Pukat UGM Zainal Rohman mendorong KPK memulai proses penyelidikan jika dari hasil penelaahan Direkturat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK menemukan adanya dugaan kuat unsur pidana. Jika memang kesimpulan dari telah ahdumas ini kuat adanya tindak pidana maka harus dilanjutkan ke tahap penyelidikan yang bersifat pro justisia. Nanti di dalam tahap penyelidikan ini akan ditentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang terjadi pada services ya diduga pelayanan dalam bentuk jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang. Nah tentu ketika nanti sudah bersifat pro justisia panggilan harus dilakukan oleh KPK bukan dalam rangka klarifikasi tetapi dalam rangka pemeriksaan. Usai seolah menghilang menyusul heboh pelesiran ke luar negeri dengan jet pribadi, putra bungsu presiden sekaligus ketua umum PSI Kaisang Pangarep muncul kembali. Rabu lalu Kaisang terlihat di kantor DPP PSI di Tanah Abang Jakarta Pusat. Namun bungkam saat ditanya perihal jet Kaisang yang ia tumpangi bersama sang istri Erina Gudono. Kaisang KPK sempat berencana mengundang Kaisang untuk dimintai klarifikasi soal asal-usul jet pribadi yang ia pakai bepergian ke AS. Belakangan, KPK Urung meminta klarifikasi dengan alasan kasusnya tidak lagi ditangani Direktorat Gratifikasi, melainkan ditangani Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK. Sudah difokuskan di penelahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Usai raker dengan Komisi 3 DPR selasa lalu, Ketua KPK Nawawi Pomolango bilang, Kaisang bisa tetap diusut meski bukan penyelenggara negara karena keluarganya pejabat. Kaisang kan nggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaisang adalah bisa dilanjutin gitu kan? Kita mengenal ada instrumen-instrumen hukum seperti trading influence, perdagangan pengaruh, apakah memang kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh yang bersangkutan itu tidak terkait dengan jabatan yang barangkali disandang oleh sanak kerabatnya. Seperti itu barangkali. Apakah kalau KPK tidak memberi laporan khusus ke Kaisang? Tidak ada. Semua orang di hadapan KPK sama. Berbeda dengan Ketua KPK, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan Syatsili bilang, Kaisang tidak bisa dimintai klarifikasi dugaan gratifikasi karena Kaisang bukan penyelenggara negara. Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara tentu beliau tidak termasuk dalam kategori sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Ya kita kembalikan kepada aturan yang berlaku. Kasus dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang saat ini tengah dalam penelaahan KPK. Dua laporan yang ditelaah, yakni laporan oleh dosen UNJ Ubaidila Badrun dan koordinator Maki Boyamin Saiman. Tim Liputan, Kompas TV. Komisi Pemberantasan Korupsi batal meminta klarifikasi Kaisang Pangharap soal jet pribadi yang dipakai pelesiran ke Amerika Serikat. KPK mengklaim tetap mengusut dugaan gratifikasi Kaisang tetapi tidak lagi di bawah Direkturat Gratifikasi, melainkan di bawah Direkturat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat. Apakah pembatalan klarifikasi Kaisang berupakan kemajuan penanganan laporan dugaan gratifikasi Kaisang atau justru memberi peluang Kaisang lepas dari laporan dugaan gratifikasi? Kami akan bahas ini bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madari Indonesia, Rai Rangkuti, dan Ketua Umum Jokowi Bandia, Immanuel Ebenezer. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam justruksi kami kali ini. Bung Rai, Kaisang batal diklarifikasi tapi laporan terhadap Kaisang di KPK ini dipindahkan direktoratnya dari awalnya gratifikasi ke PLPM. Menurut Anda ini prosedur hukum yang wajar saja atau ada hal lain yang Anda baca di sini? Kalau soal wajar ya memang semuanya wajar ya. Dan apakah proses ini proses yang meningkat? Ya saya kira tidak, ini proses biasa saja. Karena kalaupun pendekatannya melalui pendekatan penyelidikan dasarkan laporan gitu ya atau pendekatannya melalui gratifikasi sama-sama saja. Hanya saja memang apapun, apa istilahnya itu ya, model yang dipakai itu akan berimplikasi secara teknis. Bagaimana kasus ini akan disikapi gitu. Misalnya dengan model pendekatan pengajuan masyarakat ini, nah ini bisa berimplikasi prosesnya makin panjang. Makin lama juga gitu. Karena pertama kan harus dilakukan dulu semacam penyelidikan bahwa ada indikasi seperti yang dimaksudkan di dalam pelakoran itu. Nah biasanya proses untuk membuktikan apakah dugaan itu kuat untuk dikemudian ya, ditindaklanjut oleh KPK itu akan dibebankan kepada mereka yang menjadi pelapor. Nah ditentu saja akan sangat ada kesulitan ya bagi para pelapor untuk mendatangkan bukti-bukti atau memberi bukti tambahan dan sebagainya dan sebagainya itu atas laporan yang mereka lakukan. Nah kalau misalnya laporan itu umumnya kalau berdasarkan misalnya katakanlah seperti clipping koran gitu ya atau apa namanya gambar ya dari berbagai sumber macam-macam nah itu juga akan menjadi nilainya nggak terlalu tinggi kan bagi aparat penyelidik-penyelidik hukum gitu ya. Selain konsekuensi prosesnya akan panjang kemungkinan bakal mandek juga kasusnya karena dianggap kurang bukti itu tadi juga bisa menjadi peluang begitu? Ya kalau panjang kan masyarakat juga lupa kalau lupa kan kita tahu sendiri jadi ya itu pada tingkat tertentu mungkin strategi justru untuk membuat masyarakat lupa pada kasusnya apalagi kan 20 Oktober udah selesai nih gitu ya nah tetapi boleh jadi ini juga bagian dari KPK untuk membuat panjang sehingga mungkin setelah 20 Oktober mereka melakukan penyelidikan tapi itu kan sudah nggak terlalu penting karena yang bersangkutan tidak lagi berhubungan dengan seorang pejabat negara paskan 20 Oktober itu kan bukan lagi pejabat negara dan kasusnya nggak bisa ditarik ke belakang karena dianggap misalnya mendapatkan gratifikasi kecuali kalau cara pandangnya kita perluas nah masalahnya kalau kita dengar ya salah satu komisioner KPK yang sekarang khususnya Pak Gubron mempersempit pemaknaan apa yang disebut dengan gratifikasi agak berbeda dengan Pak Alex dan juga Pak Nawawi yang menganggap gratifikasi adalah satu tindakan yang mengakibatkan keuntungan yang bersifat personal yang ditemui oleh baik pelakang pejabat negara maupun keluarganya yang berhubungan dengan jabatan yang mereka emban kalau Bang Noel melihatnya ini gimana? kalau tadi dibilang sama Bang Ray tadi bahwa ada peluang ini akan memakan waktu yang cukup panjang berpindah di rektorat begitu menurut Anda ini kasus ini masih tetap diteruskan atau tidak? soal diteruskan atau tidak diteruskan itu kan kewenangan KPK ya tapi saya yakin KPK sudah tahu poin persoalannya pertama-tama publik harus ketahui bahwa pemilik jet pribadi itu anaknya adalah kawannya Kaesang kemudian anaknya yang punya pemilik jet pribadi ini itu pada momen tertentu beliau tuh ngajak Kaesang untuk Amerika ngajak ajak nah kemudian itu diiakan oleh Kaesang mumpung gratisan mungkin kepala dia gitu loh kemudian kalau seandai orang diajak apakah itu masuk dalam kategori gratifikasi? nah itu harus juga harus di apa di benar-benar jangan sampai nanti malah apa orkestrasinya menjadi liar seakan-akan Kaesang itu mendapatkan gratifikasi karena Bapaknya seorang presiden loh anak yang punya jet pribadi itu temannya Kaesang dia ngajak Amerika lantas diajak untuk naik jetnya apakah itu bisa dikatakan gratifikasi? walaupun kemudian ketua KPK bilang tak bisa dilihat sosok Kaesang ini sebagai sosok yang personal saja? Bang Noel boleh saya tanggapi sedikit? sebentar kasih Bang Noel dulu sebentar ya silahkan Bang Noel gimana-gimana coba walaupun kemudian ketua KPK bilang bahwa tak bisa melihat Kaesang ini sebagai sosok personalnya saja yang bukan pejabat negara? iya salah satunya itu pertama kan dia bukan pejabat negara bukan penyelenggara negara jadi apa yang harus di bisa dikategorikan gratifikasi gitu loh nah maksud saya harus benar-benar cuma dulu jangan sampai orkestrasinya sudah liar kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi opini publik kan ini penyesatan opini namanya gitu oke saya rasa itu mas oke Bang Reh mau nambahkan apa tadi? saya mau tanggapi dua hal dari pernyataan Bang Noel ya pertama adalah soal ini sekarang tidak ditemukan fakta setidaknya di pernyataan Bang Noel bahwa betul jet itu bukanlah jet yang dimiliki oleh saudara Kaesang itu pertama tuh yang kedua jet itu adalah milik orang lain yang merupakan temannya Kaesang dan dimana Kaesang diajak istilah Bang Noel tadi untuk ikut serta di dalam pesawat itu nah ajakan itu bisa disitulah titik poinnya menurut saya ya karena itu bukan milik pribadi lalu Kaesang diajak oleh seorang teman untuk menaiki sebuah pesawat untuk jalan-jalan ke apa namanya ke Amerika gitu nah itu justru titik poinnya itu yang dipertegas apakah ngajak-ngajak itu semata-mata ngajak atau ada unsur lain di luar ngajak-ngajak itu yang kita tahu itu yang pertama nah yang kedua memang perdebatannya Bang Noel adalah soal apakah gratifikasi itu hanya melibatkan semata pejabat negaranya atau itu terkait dengan lingkungan yang berada di sekitarnya nah Pak Nawawi dengan Pak Alek itu memaknai yang kedua bahwa yang disebut dengan gratifikasi itu bukan hanya pejabat negaranya tok tetapi lingkungan sekitar dia yang memungkinkan mendapatkan manfaat dari jabatan yang mereka embang dan saya setuju dengan cara pandang ini seperti yang terjadi misalnya di Korea Selatan hari ini dimana mantan presiden diseret oleh jaksa agung ke pengadilan karena didakwa apa nanya itu memberi semacam gratifikasi kepada rekan bisnis dari menantunya itu masih menantu ya bukan antara ini nah sayapnya cara pandang ini dipersempit oleh ya salah satunya kan kalau kita baca misalnya Pak Gugron dari KPK juga tadi Bum Aceh dari komisi berapa itu Golkar dan seterusnya gitu nah untuk membuktikan ini semua menurut saya caranya cuma satu panggil kesannya gitu loh kira-kira saya akan kasih kesempatan Bang Noel untuk merespon tadi tanggapan dari Bang Ray di segmen berikutnya saya beri kesempatan Bang Noel untuk menanggapi dua alasan yang sebelumnya disampaikan Bum Ray soal kasus jet pribadi Kaisang ini ya gini pertama-tama saya sampaikan bahwa S-Sang itu bukan penggara-negara kedua kalau mau kita lihat lagi ini kan motifnya jelas motif politik ya gak mungkin tidak karena saya lihat masih ada beberapa politisi yang tidak puas dengan begitu bagusnya Pak Jokowi di akhir jabatannya ini coba mencoreng muka Jokowi bahkan banyak hal lah yang akan dilakukan bahkan coba menegasi apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi siapa yang mendorong motif politik itu Bang siapa yang mendorong motif politik itu muncul partai yang ngambek-ngambek sekarang ini aja siapa partai yang ngambek gitu siapa dulu kita kan gak tahu nih partai mana nih maksudnya ya kalau saya sampaikan nanti ya saya kasih kodenya warnanya merah lah partainya gitu oke partai yang warnanya merah siapa itu ngambek-ngambek gitu pokoknya yang merasa paling berjasa buat Republik ini yang pokoknya memberi memberi sesuatu buat bangsa ini hitung-hitungan saya loh sudah berbuat ini loh kayak gitu-gitu loh tapi kemudian kan kalau dilihat ada beda perlakuan juga nih kalau di Kaisang oke dipindahkan Direktorat untuk penanganan kasus sementara Bobby yang juga kena kasus private jet juga itu penanganan tetap di Direktorat gratifikasi Bang Noel melihat perbedaan perlakuan itu gimana karena gini karena kan Bobby penyelenggara negara nah itu yang membedakan kedua Mas Kaisang kan bukan gitu loh kalau mau juga di Sarenet lagi ada nih Ketua Umum Partai itu anaknya pimpinan di di sebuah lembaga negara gitu tapi kan gak enak kalau kita buka nanti malah malu nih orang-orang ini yang mengorkestrasi soal private jet karena saya juga naik private jet soalnya gitu saya juga naik private jet nanti malah orang ngubur-ngubur untung ngomong ada kompas nih saya menyampaikan saya pernah naik private jet ini gagarannya kan kakaknya istrinya Kaisang memposting akhirnya itu diviralkan kalau seandainya tidak diposting saya yakin tidak ada kejadian persoalan ini tapi kan publik akhirnya termakan dengan orkestrasi yang dimainkan oleh orang yang hari ini begitu bencinya terhadap Pak Jokowi yang akhirnya asal pukul aja pokoknya ada yang kira-kira tidak baik hajar tidak baik hajar oke Bung Reh melihat ini ada motif politik kalau menurut Bang Noel dibalik kasus ini semua tujuan untuk membongkar kasus apakah itu swap apakah itu korupsi apapun gratifikasi tidak terlalu penting apa motifnya apakah motifnya dendam pribadi apa motifnya politik apa motifnya cemburu apa macam-macam lah kan dari yang bersifat personal kepada bersifat komunal apapun bagi saya itu tidak terlalu penting apa motif orang untuk melakukan pelaporan sebab kejahatan atau membongkar kejahatan tidak bisa dipersandingkan dengan motif orang untuk membongkar kejahatan itu kejahatan adalah kejahatan dia tetap harus diselesaikan apapun motif dari orang untuk melakukan pembongkaran terhadap kejahatan itu nah itu yang pertama nah yang kedua Bung Noel tadi mengatakan misalnya Bung Noel itu tidak diperiksa oleh KPK kalau naik private jet padahal beliau sering mendapatkan fasilitasi itu ya penjelasan itu ada dua Bung Noel pertama memang anda benar-benar bukan pejabat negara dan yang kedua anda bukan anaknya presiden kalau anda anaknya presiden dapat fasilitasi itu saya kira juga semua orang akan mengatakan periksa Noel jangan-jangan dapat gratifikasi itu gitu kira-kira nah oleh karena itu ke apa namanya itu dorongan untuk memeriksa saudara Kaisang itu karena beliau itu adalah anak presiden kalau sekiranya Pak Kaisang itu bukan anak presiden nah hanya temannya Noel dan Noel itu bukan tidak berhubungan dengan pejabat negara manapun di republik ini tidak akan ada yang mempersoalkan itu oke itu nah oleh karena itulah menurut saya jalan yang paling tadi Bung Noel juga mengatakan yang ketiga ini kan supaya orang untuk membuat citra Pak Jokowi negatif menjelang akhir ini justru sebaliknya dengan membongkar kasus ini dan mengetahui bahwa misalnya oke ya pemirian jet apa apa menaiki jet private jet itu bukalah gratifikasi menolong Pak Jokowi dari kemungkinan pemahaman orang terkait dengan adanya kemungkinan penggunaan fasilitas ataupun apa namanya itu gratifikasi yang di terima oleh keluarganya Pak Jokowi oke sorry Bang saya harus tahan dulu disitu saya mau konfirmasi lagi masalah dugaan politis yang disampaikan Bang Noel tadi Bang Noel kalaupun kemudian Anda menilai bahwa ini ada dugaan politis dibalik kasus ini tapi kan media sosial dengan warganetnya juga sudah bersuara untuk KPK harus tindak lanjutilah kasus ini begitu gimana ngeresponnya gini kalau persoalan proses hukum silahkan jangan kita hambat-hambat saya sepakat dengan proses hukum yang ada tapi harus dipahamin ini saya yakin 100% bahwa dibalik persoalan ini semua ada motif politik gak tidak kok kita tahu banget siapa yang bermain ini siapa yang dibalik ini aktornya siapa kita tahu semua kok gitu loh kalau seandainya mereka meminta buka-buka saya buka-buka juga saya gak khawatir loh siapa yang naik dia naik jam berapa private jetnya apa kita tahu semua kok gitu kalau ini kan targetnya pokoknya ngebusukin Jokowi aja dibikin sibuknya Jokowi di akhir jabatannya dibusukin aja pokoknya dan penting perdoalan ini proses hukumnya berjalan atau tidak yang penting sudah terorkestrasi bahwa anak presiden naik private jet menang gratifikasi padahal orang tidak tahu sampai jangankan private jet makan roti aja yang 400 ribu dan itu hal yang wajar di Amerika dianggap wah hal sekali padahal memang makan roti disana harga segitu gitu jangan samakan makan roti yang ada di Indonesia harganya yang gak begitu mahal oke gitu Bang Rey singkat saja waktu kita terbatas meresponnya gimana gimana apa tadi itu ya saya agak lupa tadi yang saya mau sikapi dari Bung Noel ini sebab begini loh ya peristiwa hukum ya mau motifnya politik atau apapun peristiwa itu adalah hukum gitu jangan sampai peristiwa hukum karena dikaitkan politik kemudian peristiwa hukum itu dianggap sebagai sesuatu yang gak tepat itu keliru menurut saya itu yang pertama nah yang kedua tadi Bung Noel berkali-kali mengatakan beliau tahu juga banyak pejabat negara lain yang menggunakan pasivitas private jet oke nah yang ini saya ingatkan kepada Bung Noel seseorang yang mengetahui terjadinya tindakan kejahatan khususnya kejahatan terhadap negara lalu tidak melaporkannya maka seseorang itu pun sebetulnya bertanggung jawab pada kejahatan itu oke keberanian KPK keberanian KPK sekarang akan diuji untuk mengusut kasus ini Bung Ray Rangkuti terima kasih Bang Imanuala Manajer juga terima kasih sudah hadir dalam kisisi KB selamat sore semuanya terima kasih selamat menikmati